Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya Mahathir dari M3D Studio, kreatif tanpa banyakan. Nah tentunya anda berada di channel youtube tutorial desain grafis, dan kami ingatkan pastikan anda telah subscribe channel ini, like, di share, dan di komen video-video sebelumnya. Baik pada hari ini seri tutorial CorelDRAW, kami akan menampilkan bagaimana cara membuat logo Asus Home. Nah, jadi langsung saja, disini saya buat pen tool, kita main pen tool, disini saya mulai dari sini, oke, lalu kita tarik kesini, setelah itu aktifkan kurva, kurvanya kita bengkokkan, kita klik kanan, lalu klik c-curve, oke, lalu kita bengkokkan seperti ini. Nah, baik, ini saya tarik sedikit, agar dia kelihatan agak lurus, agak lancip sedikit, oke, ini saya turunkan, disini seperti ini, dan ini saya tekan ctrl D, atau duplikat, lalu kembali saya aktifkan shape tool. Nah, untuk bagian ini, saya akan mundurkan, kurang lebih seperti ini, baik, setelah itu kita buat sisi yang lainnya, disini, saya klik dari sini, ke sini, lalu ke sini, kita perkirakan di sini, lalu di sini, di sini, di sini, dan di sini, oke, ini saya lekatkan sedikit, baik, berikutnya shape tool, yang ini kita akan klik di kanan, dan jadikan kurva, ini saya mundurkan sedikit, kita bengkokkan, dan ini kita tarik, oke, ini kita bengkokkan, kurva, kita tarik sedikit, ada pun yang ini, oke, dan untuk yang ini, kembali kita kurva, kita bengkokkan, Oke, ini kita tarik turun, oke, ini kita tarik turun, oke, ini kita tarik turun, oke, sekarang, saya turun, seperti ini, saya turunkan sedikit, dan kita ubah ke kurva lagi, ini kita naikkan, dan sekarang, kita sesuaikan, oke dan berikutnya ini ini kita ubah juga ke korsa ini bisa dikembangkan sedikit oke sekarang langkah berikutnya kita buat ke mata sambil dari sini lurus ke bawah di mana agak tengah mungkin disini mungkin disini seletik disini disini lalu oke kita perkirakan saja nanti kita akan perbaiki kesini 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 dan kesini baik nah sekarang kita rapikan ini kesini kita tarik sedikit masuk ke dalam ini juga masuk ke dalam oke kita tarik nah kita mulai dari sini ini dulu ini kita check curve klik kanan lalu check curve kita penggolkan sedikit dan ini check curve juga oh kita pilih dulu oke check curve lagi oke 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 kurang lebih ini kita check curve check curve oke 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 masuk nah berikutnya yang ini kita atur dulu apa yang ini kita lihat biar hanya ada yang membersihkan memperbaiki atau yang disini Harus-baru memperbaiki 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 dari memperbaiki Oke Untuk yang sedikit Baik kurang lebih seperti ini Nah jika dirasa ada yang kurang Proporsional Proporsional Tuan-tuan bisa Silahkan Baik Berikutnya kita akan buat Efek-efek yang lain Jadi kembali kita buat pen tool Dari sini Kita buat Ke Mana ya Kesini Ini kita Curve Oke Ini semua kesini Sekarang kita seleksi Kedua-duanya Setelah kita pilih intersect Kita ambil bagian dalam Berikutnya Kembali saya buat Garis Tapi ini kita rapikan dulu Oke Oke Soalnya pen tool switch oke kita nolaktifkan dulu saya tarik mulai dari sini terus ke sini ke sini ke sini nah terakhir kita satukan pen tool kita ubah ke kurva lagi kita ke kurva lagi oke 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 kita ke kanan oke 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 baik sekarang kita seleksi yang ini kita pilih intersect kita hapus garis yang tidak kita butuhkan nah nah baik sekarang kita akan buat apa ya kita akan pisahkan ini disini saya pilih pen tool kita akan buat garage ke sini oke lalu ke sini kita ambil bagian dalamnya kita pilih shape oke sekarang kita seleksi kedua objek ini lalu kita ambil bagian dalamnya oke nah yang ini karena dia tidak menyatu maka kita akan buat kurva kita bikin garis dari sini ke sini oke kita seleksi keseluruhan sudah nah ketika dia diwarnai maka dia tidak terwarna karena dia belum menyatu sekarang kita klik windows lalu docker kita pilih join curve lalu kita apply maka dia otomatis sudah menjadi satu kesatuan nah ketika diwarnai sudah muncul baik sekarang kita kembalikan dia kesini nah kita seleksi keduanya lalu saya akan trim uits tapi sebelumnya ini saya akan duplikat dulu lalu saya duplikatnya saya pindahkan untuk jaga-jaga kita seleksi keduanya lalu kita trim oke ini kita hapus aja jadi dia sudah terpisah nah sekarang kita akan kembali satukan ini kita buat garis oke satukan kita seleksi kedua objeknya lalu kita gabungkan join curve kita lihat apa yang sudah menyatu sudah menyatu selanjutnya kita akan beri efek lagi kita akan beri efek lagi dari sini ke ke kesini ya oke disini kemana kita akan ambil bagian dalam intersect kita hapus kita seleksi ini dan ini oh oke ini dan ini lalu kita trim pisahkan nah baik selanjutnya selanjutnya apa ya ini saya tarik semuanya ke dalam oke saya tarik ke dalam sedikit oke ini saya seleksi lagi ini tarik lagi trim nah kita buat lagi pen tool kita tarik garis dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini sekarang ini kita ubah ke curve ke curve oke sekarang kita atur kita atur oke seleksi ini lalu pilih kita resep lagi pergi hapus kita lihat kita seleksi oke dia menyatu pen tool dari sini ke sini ke sini ke sini oke oke terakhir kita satukan shape tool kembali kita build the curve oke ini ini kembali c curve baik kurang lebih seperti ini lalu kita pilih intersect lagi ini kita hapus oke ok and now let's coloring saya akan mengwarnai saya akan mulai dari sini dulu kita tutup nah sekarang saya akan mulai dari mana ya dari sini dulu yang bagian bawah saya warnai dia hitam dan untuk yang di atasnya oke kita pilih efek radiasi disini saya pilih yang yang di bawah warnanya untuk kita pilih dari sini saja disini warna putih ini oke kurang lebih seperti ini ini saya seleksi ke seluruhan lalu kita klik kanan ini untuk menghilangkan lainnya oke berikutnya yang ini tapi sebelumnya yang ini saya akan mengwarnai dulu dia dengan warna agar nanti dia tidak tenggelam ya setel setel interactive filter maksudnya oke disini hitam dan disini oke agak putih tapi disini saya mau dia kita ini kita tambah disini ini warna putih oke dan disini dia warnanya hmm agak ke buah-buah kita 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 ubah oke baik kita oke setelah itu garisnya saya akan hilangkan oke dan yang ini kita beri lagi teraktif fill tool disini saya beri warna hitam dan disini warna gagah babuan atau putih baik setelah itu kita klik kanan hilangkan garisnya berikutnya yang ini kita tarik dari sini ke sini disini saya klik di fontain tool klik dua kali oke disini saya klik juga kita tambah untuk disini kita berwarna putih oke dan disini warna hitam warna hitam disini warna hitam baik sekarang kita atur oke sekarang kita oke lalu kita hinangkan garisnya kita klik langkah berikutnya yang ini kita beli warna merah atau gradiasi lagi ini langsung saja warna merah baris step ini saya hilangkan ini juga warna merah dan disini saya pilih efek gradiasi dari sini ke sini dan ini saya pilih ini saya pilih ini klik kanan dua kali oke disini saya akan pilih warna sama dengan ini apa ya bagusnya merah ini saya akan jemput warna ini oke tapi saya mau warna ini dia agak ke putih arahnya ke putih oke setelah itu disini dan disini kita berwarna sama dengan ini oke sekarang kita atur saya pilih coba radial coba kita pilih yang radial oh maaf kita lihat perubahannya disini oke dan garisnya kembali kita hilangkan nah kita hampir selesai untuk disini warna merah dan garisnya kita hilangkan dan terakhir yang ini kita akan beri efek gradiasi oke kita tarik yang ini saya beri warna sama dengan yang ini tapi di orientasinya agak gelap oke lalu disini saya beri warna sama dengan yang ini agak putih oke kita tarik mundur nah ini saya klik dua kali saya mau di tengahnya itu ditambahkan dengan warna merah oke sama dengan warna yang ini kita oke kurang lebih seperti itu kita hilangkan garisnya juga kita hilangkan garisnya baik kurang lebih seperti ini logo republic of game dari asus baik saya matir sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa canan ini di like di subscribe di share di komen agar kami bersemangat dalam menampilkan tutorial-tutorial yang lain baik saya matir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati